saya mengaku ini, jika pandemi ada yang berbar, saya ada yang rencana kan ada yang ada undangan pengajian, pandemi jika ada yang terus, saya ada yang rencana, apa yang dukun? saya tidak mengungkalkan, dungu-dungu kok pandemi ini berbar tiba-tiba dukun di Indonesia itu prospeknya cerah soalnya masyarakat Indonesia ada yang semboyan kalah donyo, menang dungu kalah duit, menang wirid kalah umok, menang suwo kalah rupa, menang dupo kalah rupa-rupa, bongko kalah kok rupa-rupa makanya, karena dulu Kiai menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat sehingga gue rame lo urun, rasa kaget ncangkem gue karena ngurung-ngoknya kok